Intro Kylian Mbappe menjadi pahlawan untuk Paris Saint-Germain dalam duel kontra Lier Madrid. Golomunit akhirnya menebus kegagalan lewat Messi dari titik penalti. Paris Saint-Germain menjamu Real Madrid di Prague des Princes dalam leg pertama babak 16 besar Liga Champions. Sebetulnya, Les Persiens mendominasi jalannya pertandingan. Babak pertama berjalan relatif minim peluang dan PSG meningkatkan intensitas serangan di paru kedua. Namun, sejumlah penyelesaian akhir yang buruk membuat peluang-peluang PSG tak termaksimalkan. Peluang paling berharga didapatkan PSG saat Mbappe dijatuhkan dan dikarpal di kontak penalti. Wasid menghadiahkan tendangan penalti buat tuan rumah dan dikonfirmasi oleh video asisten refri. Lionel Messi maju mengambil kesempatan itu dan mengarahkan tendangannya ke kanan bawah. Sial buatnya, Cortez menebak arah tendangan dengan tepat dan menghalau tendangan itu. PSG kemudian mengalami kebentuan yang sama seperti sebelumnya. Hingga pertandingan terlihat akan berubah. Hingga pertandingan terlihat akan berakhir tanpa gol. Sampai kemudian, Kylian Mbappe muncul sebagai pahlawan di menit terakhir. Menerima unpan Neymar di sisi kiri, ia merangsak dan melewati dua back Madrid sekaligus, yakni Eder Mileto dan Lucas Pasquez. Di dalam kotak penalti, ia punya cukup waktu untuk mengarahkan tendangan menatar ke pojok kanan bawah gawang. Gol itu tercipta di menit terakhir masa injury time, tepatnya di menit ke-94, yang praktis menjadi sentuhan terakhir di pertandingan ini. PSG pun setidaknya membawa modal cukup mantap. PSG pun setidaknya membawa modal cukup bagus menatap play kedua di Santiago Bernabeu bulan depan. Sekaligus menyelamatkan muka Messi di Park des Princes. Sampai jumpa di video selanjutnya.